Cahaya merupakan suatu gelombang. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan. Jika berkas cahaya jatuh pada suatu permukaan, maka sebagian akan dipantulkan dan sebagian akan diteruskan atau diserap. Jumlah cahaya yang dipantulkan atau diserap bergantung pada sifat permukaan benda yang mengatakan cahaya. Jika permukaan berpacar min, maka hampir semua berkas cahaya yang diterima dipantulkan. Kali ini kita akan membahas tentang hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Snellius menambahkan konsep garis normal yang merupakan garis hayal yang tegak lurus dengan bidang pantul. Garis normal berguna untuk mempermudah kita untuk menggambarkan pembentukan bayangan oleh cahaya. Hukum pemantulan cahaya ada dua. Yang pertama sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang dasar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Sedangkan hukum kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Dari bunyi hukum tersebut bisa disimpulkan bahwa besar sudut datang dan sudut pantul selalu sama, sehingga akan terbentuk sebuah rumus sebagai berikut. Kali ini kita akan membahas tentang pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti cermin datar, perak datar, permukaan air yang tenang, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, jika ketiga benda tersebut terkena sinar, maka akan terlihat berkilauan. Karena ketiga benda tersebut mampu memantulkan cahaya dengan teratur. Sedangkan untuk pemantulan baur, pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata, seperti aspal, tembok, kayu, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya jika ketiga benda tersebut terkena sinar, maka tidak akan terlihat berkilauan. Karena pemantulan cahaya pada tiga benda tersebut tidak teratur atau baur. Baik pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantul cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datangnya cahaya. Tersebutlah yang menjadi dasar hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh senelius. Kali ini kita akan membahas empat sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Hal ini terbukti pada saat kita menyalakan lilin di tempat gelap. Kemudian kita halangi cahaya lilin tersebut dengan dua kertas karton. Dimana pada tiap karton tersebut terdapat sebuah lubang yang sejajar satu sama lain. Dari sana kita akan melihat sebuah cahaya lurus memasuki lubang kertas tersebut. Dan sebagian cahaya lainnya terhalang oleh kertas tersebut. Kedua, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya akan dibiaskan ketika melalui medium dengan kerapatan yang berbeda. Kecepatan cahaya akan menurun saat memasuki air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, maka akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Namun, pembiasan tidak akan terjadi saat benda dicelupkan dalam posisi tegak lurus. Tiga, cahaya dapat dipantulkan. Misalnya jika kita menginaris sebuah cermin, maka cermin itu akan terlihat berkilau bahkan terkadang bisa membuat mata silau. Ini adalah bukti bahwa cahaya dapat dipantulkan. Empat, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan bunyi yang membutuhkan medium seperti udara untuk merambatkan sebuah gelombang. Cahaya sama sekali tidak membutuhkan sebuah medium untuk merambat. Oleh karena itu, cahaya termasuk dalam golongan gelombang elektromagnetik. Di garis terdepan Bertepuk dengan sebelah tangan